Intro Biasanya muncul dengan segala huru haranya Kini Dodi Sudraja tampak berseri menampilkan gaya barunya kehadapan publik Dodi mengaku ada desainer fashion pribadi yang mendorong dan membantu dirinya untuk merubah penampilannya Kini Dodi merasa lebih fresh dengan tatanan rambut baru yang berwarna Sejak menyandang status Duda, Dodi memang kerap digandrungi para wanita cantik dari kalangan publik figur Alih-alih tampil fashionable lantaran ingin imbangi putrinya Mayang Dodi pun tak segan mengakui bahwa salah satu tujuan dirinya merubah penampilan tak lain untuk mencari jodoh Pernyataan Dodi pun disambung oleh kritikan Mayang yang merasa banyak perkembangan dari penampilan ayahnya itu Lalu benarkah Dodi Sudraja rela merubah penampilannya demi memikat para janda di luaran sana? Ini lagi memikat para janda Soalnya gaya Deddy sekarang lagi mengikuti ini Exo Rose Pakai Rombi gini Dari Bang Christian yang selalu kasih masukkan ke Deddy penampilannya gimana Penampilan Mayang gimana Jadi ya sudah lebih nyaman aja, lebih enak aja Fasional kan kalau jalan sama Mayang juga kan enggak timpang ya Mayangnya kan Dengan stylist gaya APG-nya seperti ini ya Deddy juga harus nyimbangin juga Jangan pakai batik terus Mayang melihat Deddy perubahannya banyak Pasca jadi duda Duren ya Duren ya Kau gue sebanyak kekompang Pokoknya Mayang sama Deddy enggak terlalu merek oriented Jadi kita yang penting walaupun murah harganya enak kita pakai, nyaman yaudah kita pakai Tapi ada juga sih beberapa baju yang bermerek juga Tapi enggak semua, budgetnya enggak semua kita fokuskan ke fashion Untuk mendapatkan berita terupdate, tekan tombol subscribe, like, komen, dan nyalakan tombol loncengnya